Sesuai surat edaran mulai pertanggal 26 Januari 2022, semua pasar tradisional sudah mulai menyesuaikan harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Bali melakukan sidak ke pasar Amlepura Timur dan Pertokoan. Satu persatu pedagang penjual minyak goreng didatangi petugas. Dalam sidak yang dilakukan, pihaknya masih menemukan pedagang yang menjual minyak goreng kemasan di atas Rp14.000 per liter. Terkait hal tersebut, sejumlah pedagang mengaku belum mendapatkan retur dari distributor. Pasalnya, ia membeli minyak goreng kemasan sebelum ada kebijakan penyesuaian harga. Karena stok masih banyak, sehingga pedagang terpaksa menjual dengan harga yang mahal. Ya, dapat pengembalian harga. Tapi belum. Katanya, kalau Sabrina-nya ditarik. Kalau ini Sophia-nya, kayaknya gitu. Dapat pengembalian harga. Tapi belum. Jadi belum semua bisa turun 14 hari? Belum, belum bisa. Belum bisa, Bu. Yang saya, yang gini yang bisa, belum bisa saya turunin, saya simpan aja dulu. Kayak bimoli, kayak yang gini-gini. Saya simpan dulu, saya enggak jual dulu. Biar ada tindak lanjutnya dulu, baru saya gini. Sementara itu, Kabit Perdagangan di Sperindakarangasem menjelaskan, dari hasil pemantauan untuk minyak goreng kemasan di sejumlah toko, sudah mulai mengikuti sesuai surat edaran pemerintah. Namun, ada beberapa pasar tradisional yang masih mahal. Karena akan dikoordinasikan jika setelah tanggal 26 Januari 2022, masih ditemukan adanya minyak goreng di atas 14.000 rupiah, maka akan diberikan pembinaan bersama tim. Untuk yang kemasan di beberapa toko memang sudah mulai mengikuti dari anjuran dari pemerintah, ini Kementerian Perdagangan kita. Tapi ada beberapa yang di pasar tradisional, sedang kami usahakan karena ini kaitannya dengan distributor yang belum bisa direturin. Masih kami koordinasikan lagi. Mudah-mudahan hari ini, hari yang batas terakhir, kita bisa nanti besok, kita bisa dengan harga yang sama 14.000 rupiah. Ini akan komunikasi dengan distributor lagi. Atau BIMOLI yang hasil pemantauan kita hari ini, khusus BIMOLI kalau kemasan yang lain sudah. Kita kasih pembinaan dulu. Ini terpembinaan, nanti bersama tim, tim pengawasan itu yang kita kasih. Masih banyaknya pedagang menjual minyak goreng kemasan di atas 14.000 rupiah per liter. Pihak Disperindak akan segera menghubungi distributor agar segera dilakukan retur.